Saya punya sekian contoh ya, perdebatan ulama. Saya punya kitab namanya itu Al-Hiyasi, Filtithamid Zulam, karangannya Imam Harumen. Saya juga punya kitab Nihayatul Matlab, Fidirayatul Matlab. Saya juga punya kitab Desertasi Doktor Profesor Cucunya, masih keluarganya Sheikh yang di Syria. Namanya Adib, ini nulis Desertasi Doktoral tentang Imam Harumen. Itu luar biasa. Ternyata saya cek isinya ikhya sama Imam Harumen. Tentu fil figi, karena selain fekeh, Imam Muzali itu tidak menginduk Imam Harumen. Sudah saya katakan tadi, Filtasawf menginduk Kutil Gulub, Fimana Gibil Akyar, menginduk kitab apa? Filyatul Awliya. Dan memang kitab itu harus menginduk, supaya muttapi. Itu misalnya fekeh begini, pertanyaannya fekeh begini. Lalu kita gimana? Semua dunia ini haram. Lalu orang Islam harus bagaimana? Pilihannya hanya dua. Kamu makan, berarti memakan barang haram. Atau tidak makan, kemudian makanan itu dipakai taqawi ahlil fizki. Atau taqawi fusak li fizki. Itu debat. Sampai saya, saking lamanya belajar, sampai saya sholat hajat ingin faham. Dan akhirnya faham. Dan ini karena ini lembaga basul masail, silahkan Anda uji pendapat saya. Anda boleh tidak cocok. Tapi kualat, mesti tidak jamin kualat. Karena mikir saya sudah lama dan sudah saya konsultasikan sama Allah lewat istighara. Sampai yang dadah kan gugat, mesti kualat. Nah kalau tidak kualat, berarti kodo alime lah gitu kira-kira. Tidak misalnya gini, saya misalnya ya, misalnya ini contoh. Zaid itu Fasek. Fasek punya uang 1 juta. Saya ulang lagi, Zaid itu Fasek punya uang 1 juta. Dahlah pas ketemu Gus Kausar, karena melihat wajul alim itu baruka, dahlahlah itu. Kepikiran yang ada duit nih Gus Kausar. Gus uang ini untuk jenengan. Duh saya berkali-kali dikasih orang Fasek. Memang khasnya orang alim itu menarik. Anggir-kira menarik berarti. Astagopal Allah minam itu. Saya sering ketemu orang, lho betul. Orang bawa bulet-bulet yang tobat karena ngaji saya itu bawahnya. Padahal ya nggak ketemu. Kadang lewat Youtube. Saya itu berkali-kali orang tobat. Jadi kalau orang kok dengar suara orang alim, nggak tobat itu ya masalah. Yang masalah yang alim itu? Ya, kagak masalah itu. Banyak yang tobat. Saya cerita ini bukan cerita tentang saya, tentang barokatul ilm. Jadi ini bukan urusan wujud takabur, tapi tentang barokatul ilm. Kayak tadi saya cerita barokatnya Gus Dha. Akhirnya Gus Kausar yang dapat ini jasih. Yang ngaji abahnya. Yang panen Gus Kausar. Semoga nanti diwales. Nanti yang kangelan di Indonesia yang panen anaknya. Tapi ya nggak apa-apa, semua anak itu nggak apa-apa. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu, saya tadi cerita kemana yang apa? Satu juta tadi. Gus Kausar karena sufi. Mereka sufi latihan. Masih corowali, masih amatir. Masih amatir. Milih nggak menerima. Wah nggak. Saya ini Gus, saya ini orang bersih. Nggak mau menerima uang dari orang Fasek. Kemudian si Fasek ini potensinya. Ya, wujud. Tak kena orang gelam. Tak gue demenang menih. Tak gue judi menih. Atau tak gue medok menih. Tapi kalau gelam. Bisa saja orang ngomong gini. Skiyais ketemu uang Fasek. Gerdwek ya gelam. Potensinya ini kan. Lah ini wajib maukuf. Kalau seperti ini wajib maukuf. Wajib maukuf ini. Kalau nggak maukuf bahaya. Wajib maukuf kan. Karena kalau menerima. Ternyata kiai itu sanggir duwek. Uang Fasek lah. Tapi kalau tidak menerima. Kemudian. Salah kamu kan. Andai kan kamu terima. Kan dia nggak punya perangkat. Untuk beli. Khomer misalnya. Beli widoan. Ini bisik saya beli wido katanya. Nggak tahu saya maksudnya. Tapi gara-gara nggak kamu terima. Dia cukup punya uang. Untuk beli tadi. Yang haram-haram. Kamu ikut salah nggak? Karena menolak. Tapi ketika kamu menerima. Kemudian orang alim. Tercemarkan. Ah orang alim gampang. Kayak duwek menang. Ayo milih mana? Ayo. Silahkan dimulai. Bahasul Masailnya. Ayo. Ayo silahkan. Ayo ini ada musoknya banyak di atas. Jawab sekarang apa? Nggak bisa dijawab. Ini masih lima menit. Tapi sebetulnya padanan seperti ini itu ada. Saya nggak bilang jawab. Padanan seperti ini ada. Ya misalnya tadi. Ghanimah itu amwalil kufar. Ya gitu saja. Saya terangkan detail. Ghanimah itu amwalil kufar. Dan namanya amwalil kufar. Bisa saja mereka dapatkan. Dan kebanyakan. Bukan saja. Kebanyakan dari jual homer. Jual babi. Mungkin sebagian jual prostitusi. Namanya amwalil kufar. Maka normalnya ghanimah itu haram. Karena min amwalil kufar. Yang notabene pasti materinya banyak yang haram. Sebab itu normal ketika. Ghanimah itu diharamkan oleh nabi sebelum Rasulullah Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Oke itu fekeh pertama. Fekehnya Gus Kausar tadi. Yang masih latihan tasawuf itu benar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Era Rasulullah Muhammad. Ghanimah itu dihalalkan. Karena kalau itu dikembalikan ke mereka. Pasti yasta'uinu nabiha alal ma'asi. Pasti dipakai perangkat maksia. Makanya ini clear mokofnya. Yang kubu sebelah nabinya sebelum nabi Muhammad. Yang kubu sebelah nabinya nabi Muhammad. Gak apa-apa. Dan dalam hal seperti ini. Kita memang boleh ngikuti siapa saja.